ini apa namanya? kepeh pandang kenapa gondrong? personal branding mas oh, belum sempat cukur mas ini apa bajanya? inspiramovie story ini orang Semarang juga pak ini kita menghadiri acara silaturrahmi dan juga ngopi bareng gubernur jawa tengah yang luar biasa bapak ganjar pronowo jadi sore hari ini yang sudah hadir pak dari teman-teman ada selebgram pak dan juga ada youtuber dan di samping saya ini pemadihin pak, madihin seniman nah seniman madihin yang luar biasa pak terkenal dan selain itu juga ada teman-teman kita dari jurnalis pak dan untuk lebih apa namanya lebih jauh kita persilakan kepada bapak saya pengusahanya pak saya pengusahanya pak saya pengusahanya pak masakan banjar ada sambal juga masakan banjarnya apa aja di goreng apa dibakar dibakar sayurnya pak sayur bening sayur asal sayur bening dikasih santan sayur bening dikasih santan sayur bening dikasih santan enggak jadi bening enggak jadi santannya keluar berlambat itu berlemak ya oh karena dikasih santan ya iyalah gak betul ya itu kayak apa ya kalau sayur dikasih kok dengan ok oh udah ok sambanya manis atau asin jendron manis ya tapi kemarin saya mendarat itu sambanya yang itu ulek bukan ulek aja tapi enggak manis itu lebih enak tetap kamu di mana di bawah sini pak Tapi sebenarnya kalau kuliner di Tanjara Nasim ya, itu yang khas, kan ada ikan patin, tapi ada ikan yang panjang. Terima kasih. Lais ya. Lais itu ikan air tawari. Ya, ikan air tawari. Ya, sebenarnya lebih enak dibakar atau di goreng. Nah, itu ada yang salah. Salah, saya direktif. Saya enak beda yang dibakar. Sudah sama, yang kecil apa namanya? Seluar. Seluar. Beri genduk ya? Beri genduk. Beri peramaknya nih. Ya, guys. Kalau di Padang, itu juga ikan ikan. Danau beri dia. Apa lagi makanan yang saya sini? Ketupat kandangan, Pak. Ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Ketupat kandangan. Ketupat, terus pakai apa? Ikannya harus ikan haruan ya, Pak. Oh, Pak. Bisa yang makan itu. Bener. Kan kayak disiram gitu ya. Sayurnya gitu ya. Ikannya harus haruan. Ikannya? Harus haruan, gabus. Gabus. Oh, bener. Tapi bisa juga dengan telur. Telur bisa. Oh, ada telurnya juga. Kemudian total hutan itu enak juga, Pak. Kenapa ya? Telur. 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 Di sate, Pak. Di sate. Petemu Pak Genjar ke sini. Waduh. Senang sekali, Pak. Karena kurang ini sudah terdampar 10 tahun lebih, Pak. Semarang. Nah, jadi. Apa namanya, Nek. Saya itu kan. Apa namanya. Asli Semarang. Tapi sekarang kerja di sini. Dan berkarya di sini. Sempet di Tribun Banjarmasin. Nah, itu Banjarmasin Post. Namanya kalau Tribun kan. Yang di Banjarmasin. Tapi sekarang. Melanglang Buana. Jadi pengacara. Penganggulan banyak acara. Alias. Suka ngekir-ngkir. Kampung-kampung. Ingi. Jadi senang ngule-ngule, Pak Genjar. Jadi ingi. Senang ngule-ngule. Wah. Ini. Misalnya. Kan ada orang tua gitu. Kadang-kadang nanya. Nah, lho Pak. Hidup sama siapa? Sendiri. Gitu. Lho makannya gimana? Ya nunggu dikasih. Nah, gitu-gitu. Saya sukanya. Jalan-jalan begitu. Di sini. Banyak yang sudah. Keren-keren. Makannya. Nyari yang makannya masih dikasih. Gitu lho Pak. Nah, jadi. Apa namanya. Kan. Saya ini. Sudah 10 tahun. Tidak pulang Pak Genjar. Dari Semarang. Nah, jadi mungkin. Untuk mengobati rasa rindu saya. Mungkin. Bapak bisa cerita sedikit perkembangan Semarang. Kan soalnya sudah kangen sekali gitu. Aduh. Gitu. Gitu. Mau kok. Band suaranya enak Pak. Gak usah saya keras suaranya. Kamu kok tanya perkembangan Semarang dari saya. Satu kesalahan fatal itu. Gitu. Di Youtube ya ada. Di channel saya ada. Gitu. Udah gitu aja. Pertanyaannya movie nya itu apa. Gitu. Terus cerita movie nya apa. Yang kamu leak. Itu kamu bikin film. Terus di upload atau. Ya udah. jadi movie benarnya bukan arti movie secara harfiah film tidak tapi movie itu kita ingin mengangkat kehidupan-kehidupan masyarakat seperti itu inspirasi dan motivasi hidup makanya ada inspiranya setelah itu kita sosialisasikan kemudian kita hubungi juga teman-teman dari lembaga infak tapi tidak terkotak disitu saja lebih ke kayak kayak ada tokoh-tokoh yang datang misalnya mereka sekali lagi ada kejadian sosial termasuk kemarin terakhir sama Profesor Heidarnasir pas ketemu sempat ketemu kita ngobrol juga tentang apa ya tentang kehidupan masyarakatlah seperti itu intinya seperti itu jadi yang perlu dihibur kita hibur yang perlu kita ajak main-main kita ajak main-main ngeten pak jadi energinya dari sana ya maklar kebaikan jadi taglinenya ini ada orang yang bisa makan untuk diomongin tapi kan ada orang yang ketemu orang tokoh diajak oke taglinenya partikel menebar partikel kebaikan cara-cara maklarinya gimana ketemu mengkoneksikan dengan kekuatan-kekuatan yang bisa kolaborasi caranya gimana caranya nah jadi saya itu berteman-teman dengan orang-orang yang sefrekuensi seneng buang duit tapi untuk artian positif wadah pak tapi Nekulo nyiapkannya tempat duitnya aja ya jadi berteman dulu jadi kita ada komunitas ada kadang-kadang di pengajian terus kumpul 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 saya panasih loh duitnya oke tapi aku ingin ketemu orang kelaparan yang bikin itu banyak sekarang perkembangan orang-orang bekerja kerja karena kan tidak melulu duit tuh jadi inspirasi motivasi sosial trainer ini sosial trainer ini jadi berusaha tapi untuk berusaha-usaha sosial saya ya karena sering upload kegiatan-kegiatan yang macem-macem gitu ya ya kadang-kadang juga memberikan cerita inspirasi dari orang hebat beginilah ternyata muncul kita pernah dikontak temen-temen dari apa kita bisa. Kanjar saya mau bantu. Kan kanjar sering bangun rumah kalau menemu ini. Oh ya ya. Boleh Pak saya kalau saya rasa tidak begitu pak, acaranya gimana ini, saya minta datanya dulu, nanti saya sebargah agar orang lagi oh nggak usah bangun pintu, mungkin karena saya ini pemerintah, mungkin cara itu bisa dipakai sebagai satu institusi dari mereka jika membuka orang lain, jadi crowdfunding lah ya, crowdfunding jadi hampir kasus kemudian orang-orang kembang kalau saya pemerintah ya enggak lah, sudah punya sejarah yang saya ketemu, ya sudah saya damping kamu mendampingi saja, mendampingi dan ternyata kegiatan seperti ini menurut saya bagus ya jadi memberikan kisah inspirasi juga menerbarikan kebaikan, kebaikan untuk orang yang bisa bertanggung keren lah mas, cuma kelaluran persoalan gitu ya, ada juga ya ada orang dibantu, sudah menginspirasi, orang mengerti ya terus itu ditayangkan di medsos gitu enggak? enggak, jadi di medsosnya apa? kalau YouTube subscribernya sudah berapa? ya baru dikit, sampai seratus ribu baru dikit wow masih jauh dari yang lain-lain oke, ini yang subscribernya paling banyak ya bang? oke baik saya 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 seribu biasanya contohnya apa? saya bicara ke medit saya lucu saya mau lucu madin itu seni tutur disan seni tutur disan seni tutur disan, contohnya apa? dongeng kan ya? bukan dongeng lebih kayak pantun kayak pantun kair oh kair, pantun oke, gimana contohnya? contohnya main dong selamualaikum ini awal bermula pada hari ini sungguh luar biasa ada patah bertemu dengan bapak ganjar pranowo yang ganteng orangnya mudah-mudahan dan itu nanti hari ini kita semua bersilaturahmi dan dapat rezekinya jadi kalau main pantar gitu? iya terus ada monetasinya juga gitu? iya, ada ada pak ada, ada monetasinya iya? ada dapet duit dong alhamdulillah pak 200 ribu gitu dapet duitnya berapa? aduh aduh dan juga selain di youtube main di youtube selain juga pak di tiktok, di instagram, di facebook tapi pribadi pribadi oke keren apa sih youtube? saed saed jola pak saed saed jola padahal saya ini gimana? id g-o-l-a oh saed jola oh ini saed jola pakai saed jola terbaru kan nambah google gitu saya sudah follow instagram apa pak? tapi belum di fallback ternyata 2 hari lalu ini waduh padi hendak akademi batu ginjal komedi pak kenapa kontenmu pilih yang seperti ini? jarang loh ini anak muda menggapak kreasi lokal itu selan memang dari dulu pak apa dari orang tua pak oh itu runan? iya bisa dibilang begitu sih dari orang tua punya kebisaan seni madihin dari dari sejak kelas 2 SD dulu itu kan sudah sering-sering tampil madihin secara offline loh pak di acara kawinan di acara resepsi di acara orang tua sama orang tua mendampingi orang tua iya iya orang dapet duit baginya gimana? sebanyakan saya pak kok gitu ya? iya iya terus kan apa setelah sekarang ada medsos coba main di medsos ternyata eh apa rame gitu kan terus keterusan sampai sekarang orang tua juga? orang tua enggak orang tua enggak bisa main medsos kolaborasi? iya kolaborasi satu ini enggak? satu akun enggak? enggak enggak sendiri-sendiri pak tapi instagram enggak bisa jadi duit? iya pelingga kan untuk promosi-promosi untuk promosi ya? iya pernah promosi? ada sih sering dibayar? iya ada dibayar ada yang minimitnya gratis ya misalkan untuk apa beber shop kita gratis itu potong-potong walaupun kita barter 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 ya promosiin barbershop kamu kalau potong bisa dudur oke dati sih asik juga ya juan son kayak promo-promo siang promosi dia promo apa? makin kayak orang pengolong pernah promo punya dia kan? ini kenal enggak sama dia? kenal enggak? enggak 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 Allah jadi ini bener kenapa di pombor-pomborin? sakit 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 kakak ini kakak ini siapa? Awal saya bingung juga mau kesini Enggak ya Terus ada teman atau enggak Ya karena support dari Teman-teman yang lain Maksudnya Kayak pengusaha-pengusaha Datang aja Positive thinking yang penting Kayak gini kan saya ketemu Siapa kakak itu kan Siapa tau nanti saya disuruh promosi Dari situ kan bisa ketemu nanti pak Saya nama saya Sahri pak Country Botor Radio El Sinta pak Ya Gitu aja pak Terima kasih pak Undangannya pada hari ini bisa ketemu Satu, dua Satu, dua, tiga Satu, dua, tiga Maaf Goyang-goyang Gak ada pak merangnya gimana Coba buberan aja Aikin boleh ditutup itu kan Bungan Goyang-goyang Goyang-goyang Selengkram Ayo masakus Goyang-goyang Hah buberan aja pak Kenapa kamu goyang-goyang Ya kamu udah goyang-goyang gini kan Goyang-goyang Terima kasih.